Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang kerap disapa dengan panggilan Datuk Kalampayan, lahir di Lokgaban, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Safar, tahun 1122 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 19 Maret, tahun 1710 Masehi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai ulama ahli fikih. Salah satu karyanya yang populer adalah Kitab Sabilal Muhtadin. Salah satu kitab terkenal yang membahas masalah ilmu fikih. Kendati demikian, beliau juga dikenal sebagai penulis kitab tentang tasawuf. Beliau merupakan seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Kalimantan. Beliau merupakan tokoh yang gigi dalam mempertahankan aliran ahlu sunnah wal jamaah, dan bermadzab fikih syafi. Selain produktif dalam menulis karya-karya kitab, beliau juga termasuk penasehat atau mufti Kesultanan Banjar. Menurut Tuan Guru Busu, Kiai Haji Komaruddin Banjarmasin, sebenarnya, Datuk Kalampayan menguasai semua ilmu madzab. Namun, beliau lebih banyak menerapkan dan mengajarkan madzab Imam Syafi. Hal ini bertujuan, agar orang Kalimantan tidak bingung dalam beribadah. Semisal, ketika beliau ajarkan pendapat madzab ini, madzab itu, maka pada akhirnya orang akan bingung, yang mana yang harus mereka ikuti. Maka dari itu, beliau memilih menyatukan orang Kalimantan dalam naungan madzab Imam Syafi. Sedangkan menurut Abah Guru Zuhdi, Kiai Haji Ahmad Zuhdianor Banjarmasin, Datuk Kalampayan mengajarkan madzab syafi, karena ingin menghargai warga Kalimantan yang mayoritas bermadzab syafi. Beliau lebih mengutamakan adab, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Juryat beliau banyak sekali yang menjadi ulama besar, dan para pemimpin besar. Semuanya teguh menganut madzab syafi, sebagaimana yang telah diwariskan oleh Sheikh Muhammad Arshad Banjar. Di antara juryat beliau yang kemudian menjadi ulama besar, adalah Sheikh Zaini Abdul Ghani, atau biasa dipanggil Abah Guru Sekumpul. Beliau dikenal sebagai ahli tasawuf dan waliullah besar di tanah Kalimantan. Sejak dilahirkan, Muhammad Arshad melewatkan masa kecilnya di desa kelahirannya Lopgaban, Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arshad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun, pada diri Muhammad Arshad saat itu, sudah terlihat kecerdasan yang melebihi kecerdasan teman-temannya. Begitu pula ahlak budi pekertinya, yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaian beliau adalah keahlian seni melukis dan seni tulis. Sehingga, siapapun yang melihat hasil lukisan beliau akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lopgabang, Sultan sangat terkesan melihat hasil lukisan beliau yang masih berumur tujuh tahun. Karena terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya, agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana. Diharapkan, nantinya Muhammad Arshad muda bisa belajar bersama, dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arshad tumbuh menjadi anak yang berahlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arshad. Hal tersebut dikarenakan Sultan mengharapkan beliau kelak bisa menjadi pemimpin yang alim. Syekh Muhammad Arshad al-Banjari masuk lingkungan istana Banjar pada usia tujuh tahun. Latar belakang keluarganya tidak begitu jelas. Banyak sumber yang mengatakan, bahwa waktu itu beliau sudah mampu membaca Al-Quran dengan sempurna. Sultan Tahlilullah terkesan oleh kecerdasannya. Sultan sendirilah yang minta kepada orang tua Syekh Arshad, agar anaknya belajar ilmu di kerajaan. Ketika sudah dewasa, Sultan Tahlilullah menikahkan Syekh Muhammad Arshad dengan seorang perempuan bernama Bajud. Setelah menikah, Syekh Arshad kemudian belajar ke Mekah atas biaya negara. Selama diharumain, Syekh Muhammad Arshad al-Banjari selalu melakukan kontak dengan kabar di tanah air. Sehingga, beliau banyak mengetahui perkembangan yang terjadi di Nusantara. Dengan demikian, beliau tidak kehilangan informasi yang terjadi di tanah air. Setelah dirasa cukup dalam menimba ilmu di tanah suci, beliau kemudian memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Beliau kembali ke tanah air setelah menetap di Mekah selama 30 tahun, dan di Madinah selama 5 tahun. Tepatnya, beliau kembali ke Martapura pada tahun 1186 Hijriah. Atau bertepatan pada tahun 1773 Masehi. Menurut kabar, bangunan bekas pendidikannya di kampung Syamiah, di Mekah, masih dipelihara oleh seorang Syekh, yang juga berasal dari Banjarmasin. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wafat hari Selasa, tanggal 6 Syawal, tahun 1227 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 13 Oktober, tahun 1812 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di desa Kalampayan, tidak jauh dari makam orang tuanya. Dan kurang lebih berjarak 7 km dari tempatnya membangun pesantren. Sebagai seorang wali yang dekat dengan Allah, Datuk Kalampayan dikenal memiliki berbagai karomah yang diberikan Allah kepadanya. Berikut ini adalah beberapa kisah tentang karomah beliau. Mendatangkan buah durian Sebagian masyarakat meyakini, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga memiliki banyak karomah yang diberikan Allah kepadanya. Kisah ini dijelaskan Ustaz Muhammad Maulana al-Kelayani. Datuk Kalampayan telah menuntut ilmu di Mekah selama 30 tahun, dan keilmuannya telah diakui oleh para ulama. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pada jeda istirahat mengajar, beliau menceritakan kepada orang-orang tentang buah-buahan yang ada di banjar. Mendengar cerita dari Datuk Kalampayan, para murid-murid beliau muncul rasa ingin mencicipi akan rasa buah tersebut. Padahal saat itu belum musimnya buah durian. Tiba-tiba, Datuk Kalampayan mengulurkan tangannya ke belakang, dan muncullah satu buah durian masak di tangannya, yang baunya sangat harum. Kemudian, buah tersebut disantap bersama oleh guru dan sahabat-sahabatnya. Pada kisah yang lainnya, di zaman Belanda, Datuk Kalampayan pernah menggoreskan tongkatnya di sebuah irigasi, yang kemudian dari goresan itu menjadi sungai-sungai kecil. Sungai itu kemudian dinamakan Sungai Tuan. Sebutan itu diberikan, karena orang Belanda memberi gelar Datuk Kalampayan dengan gelar Tuan Haji Besar. Murid dari Bangsa Jin Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Shaifuddin Zuri. Selama mengajar di Masjidil Haram, Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari tak memperhatikan, siapa saja yang menjadi muridnya. Ternyata, ada seorang murid dari Bangsa Jin yang mengikuti kajian beliau. Hal itu baru diketahui oleh Sheikh Muhammad Arshad, ketika beliau dan rombongan pulang dari Tanah Suci. Kapal yang beliau naiki bergerak tak wajar, teromba ngambing dipermainkan ombak. Datuk Kalampayan pun menghubungi guru beliau, Sheikh Saman Al-Madani, secara batinnya. Oleh Sheikh Saman, beliau diberitahu bahwa ada muridnya dari Bangsa Jin yang mau ikut pulang ke Tanah Banjar. Nama Jin itu adalah Badakut. Di Banjar, ia kemudian dikenal dengan sebutan Datuk Bedok. Ujar Kiai Haji Shaifuddin Zuri. Menurut Kiai Haji Shaifuddin Zuri, Datuk Bedok mengiringi Datuk Kalampayan ke Banjar bersama dengan dua anaknya, yaitu Abdul Kohar dan Abdul Kohir. Datuk Bedok kemudian berjanji untuk menghadamkan diri kepada beliau. Datuk Bedok juga berjanji akan membantu pengamanan di majelis Datuk Kalampayan dan anak cucu beliau hingga hari kiamat. Setelah diizinkan Datuk Kalampayan untuk ikut ke Tanah Banjar, kemudian keadaan laut berubah menjadi tenang. Kapal pun kemudian berlayar dengan nyaman, tanpa hambatan. Bahkan, diceritakan kapal melaju lebih cepat dari biasanya. Sehingga, waktu yang ditempuh pun juga menjadi lebih singkat. Mungkin Datuk Bedok dan anak beliau lah yang mendorong kapal waktu itu. Ujar Kiai Shaifuddin sembari tersenyum. Setelah wafatnya Datuk Kalampayan, Datuk Bedok tetap menetap di Banjar, membantu pengamanan di majelis-majelis anak cucu Datuk Kalampayan. Sementara, anak-anak beliau pulang ke Tanah Suci. Meski pada waktu tertentu, mereka datang untuk turut membantu. Berpindah Tempat Dalam Sekejap Dalam sebuah riwayat disebutkan, Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah. Pada saat itu, Datuk Sanggul diketahui mampu pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama. Karomah tersebut ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja. Datuk Kalampayan pun juga pernah melakukan hal yang sama seperti halnya Datuk Sanggul. Kisah ini diceritakan oleh warga Martapura yang bernama Haji Bayi Haki, ketika ia berkunjung ke kediaman guru Haji Anang Armawan. Dia mengaku pernah ditunjukkan oleh ayahnya, sebuah munggu, atau gundukan tanah, yang menjadi saksi karomah dari Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ceritanya pada waktu itu, Datuk Kalampayan ingin cepat-cepat ke Kalampayan. Sementara, jarak dari desa dalam pagar kediaman dengan desa Kalampayan berkilo-kilometer jauhnya. Maka dari itu, Datuk Kalampayan pun mengeluarkan karomahnya, yakni melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang sangat singkat. Dari gundukan tanah itu, Datuk Kalampayan tiba-tiba menghilang, dan langsung tiba di Kalampayan. Sepulang dari melihat gundukan tanah tersebut, Haji Bayi Haki dan ayahnya mampir sebentar di rumah Tuan Guru Haji Anang Syarani Arif, di kampung Melayu Martapura. Guru Anang kemudian berkomentar, Hanya orang yang menuntut ilmu di Mekah zaman dulu, yang mengetahui gundukan tanah itu. Jelas Haji Bayi Haki. Saat itu, Haji Bayi Haki dan Guru Anang Armawan berencana akan menapaktilah sejarah karomah Datuk Kalampayan itu. Namun, hal itu urum dilaksanakan, karena salah satu di antara mereka sudah lebih dulu meninggal dunia. Ditantang Gubernur Belanda Siapa yang tidak mengenal Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari, seorang ulama kaliber internasional? Ada kisah menarik tentang karomah Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Salah satu cerita tentang karomah Sheikh Arshad, terjadi ketika beliau berangkat ke Batavia, untuk membetulkan arah Qiblat. Sheikh Arshad membetulkan arah Qiblat di Masjid Jembatan V, Masjid Warbatang dan Masjid Pepojan. Namun, pembetulan arah Qiblat pada saat itu menimbulkan kontroversi di kalangan pemuka masyarakat dan pemimpin muslim saat itu. Kemudian, Gubernur Belanda kala itu memanggil Sheikh Muhammad Arshad, sekaligus ingin mempermalukannya di depan umum. Salah satu pertanyaan Gubernur adalah, apakah isi di dalam buah kelapa yang sedang dipegang Sang Gubernur? Sheikh Muhammad Arshad kemudian menjawab pertanyaan Sang Gubernur. Isi buah kelapa itu adalah air dan seekor ikan. Jawab Sheikh Arshad Al-Banjari. Mendengar jawaban yang ganjil tersebut, para hadirin tertawa mendengar jawaban dari beliau. Mereka menertawakan dan mengolok-olok Sheikh Arshad, lantaran jawabannya dirasa tidak masuk akal. Akan tetapi, setelah itu mereka semua berbalik terdiam, dan merasa kaget. Setelah buah kelapa itu dibelah, mengucurlah air dan juga terdapat seekor ikan yang masih hidup di dalamnya. Hadirin yang tertawa berubah menjadi tajub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari. Demikianlah manakib serta kisah karomah dari Sang Waliullah, Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wa'ullohu'alam biso'a. Al-Banjari. Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton!